yo what's up anime lovers and welcome to anime rewatch kali ini kita akan membahas salah satu movie dari anime yang terkenal di semua kalangan termasuk di kalangan emak-emak dan anime ini adalah naruto dan movie yang akan kita rewatch adalah naruto the movie ninja class in the land of snow merupakan sebuah film animasi jepang yang dirilis pada tahun 2004 dan merupakan movie paling pertama dari naruto disubtradari oleh Tensei Okamura yang didasarkan dari seri manga dan anime Naruto karya masashi kishimoto dan langsung saja ke alur ceritanya ini dia naruto the movie ninja class in the land of snow scene awal dari film ini menampilkan sebuah pertempuran dan terlihat beberapa prajurit yang sudah kelelahan dan hampir menyerah untuk melawan musuh yang bernama mau dan tiba-tiba muncul seorang putri cantik yang bernama putri pun berdiri dan menunjukkan tekad dan semangatnya untuk melawan mau dan putri pun mengeluarkan cakra tujuh warnanya dan berhasil mengalahkan mau dan ternyata itu hanya sebuah film yang ditonton oleh naruto sosuke dan sakura di sebuah bioskop karena disuruh oleh guru kakashi dan merupakan bagian dari misi pengawalan aktris yuki pujikaze yang merupakan pemeran dari putri pun di film tersebut naruto sangat istri saat menonton film tersebut dan sangat berhasil mengidolakan fitri pun sehingga membuat pericuhan di bioskop dan dilempari oleh pengunjung lain pindah ke naruto sosuke dan sakura yang masih menunggu kedatangan guru kakashi di sebuah lepangan naruto menunggu guru kakashi sambil membayangkan sosok putri pun dan tiba-tiba muncul seorang wanita yang berkuda dan dikejar oleh beberapa orang dan ternyata wanita itu adalah pujikaze yuki pemeran putri pun naruto sosuke dan sakura pun langsung berusaha membantu yuki sosok dan sakura berhasil mengikat semua pengejar yuki kekasih yang baru datang langsung membebaskan orang yang diikat oleh sosok tersebut karena merupakan klien dari misi tim tujuh kali ini dan orang tersebut bernama sandayu asama dan merupakan manajer dari yuki dan terungkap bahwa yuki saat itu sedang kabur karena tidak setuju dengan rencana dari produser film untuk syuting di negeri salju di tempat lain Naruto berusaha mengejar yuki dan berusaha untuk meminta tanda tangan dan mengatakan bahwa ia kagum terhadap sosok putri pun yang tidak pernah menyerah dan sesuai dengannya yang juga tidak pernah menyerah untuk menjadi hokage namun ternyata yuki tidak seperti di filmnya dia adalah orang yang egois dan tidak mau diatur namun begitu naruto terus mengejarnya dan meminta tanda tangan sampai saat naruto kehilangan jejak karena tertimpa oleh runtuhan kayu yuki yang berhasil kabur dari naruto lalu pergi ke bar untuk menim sake dan ternyata sandayu dan tim tujuh termasuk naruto berhasil menemukannya di bar tersebut dan berusaha untuk mengajaknya untuk ikut syuting film di negeri salju besok namun yuki selalu menolak untuk pergi ke negeri salju dan terpaksa kekasih harus menggunakan seringannya ia membuat yuki pingsan besokan harinya yuki yang sudah sadar terkejut ketika menyadari bahwa dia sudah berada di sebuah kapal yang berlayar di tengah laut menuju negeri salju dan setelah sampai ke negeri salju semua kru film termasuk yuki langsung melakukan proses syuting dan tiba-tiba diserang oleh sekelompok musuh berjumlah tiga orang yang bernama naldare hubuki dan mizore dan mereka mengincar yuki lebih tepatnya mengincar kristal heksagonal yang menjadi kalung dari yuki maka terjadilah pertarungan antara tim tujuh melawan kelompok musuh tersebut semua kru film yang ada di tempat tersebut lari ke kapal untuk menyelamatkan diri kecuali dengan yuki yang tidak bisa bergerak dan terlihat dramatis hingga akhirnya pingsan dan kemudian dibawa oleh sandayu ke kapal sementara itu tim tujuh masih melakukan pertarungan melawan musuh demi melindungi yuki tim tujuh cukup kewalahan karena musuh menggunakan kostum yang cukup kuat dan dikatakan bahwa kostum tersebut kebal dengan ninjutsu dan genjutsu serta dapat memperkuat chakra dan jutsu penggunaannya dan juga kostum tersebut dilengkapi dengan sayap untuk terbang pertarungan pun terbagi menjadi tiga bagian yaitu naruto melawan mizore sesuka melawan fubuki yang merupakan pengguna elemen es dan Kakashi melawan nadari yang merupakan orang terkuat dari ketiga orang tersebut dan pengguna elemen air pertempuran nadari dan Kakashi berjalan imbang hingga akhirnya jutsu Kakashi dan nadari berbenturan dan menyebabkan tebing es hancur dan menyebabkan uap bertebaran di tempat tersebut hal ini membuat penglihatan dari musuh terhalan dan momen ini dibanfaatkan oleh tim tujuh untuk kembali ke kapal setelah kembali ke kapal sandayu menceritakan fakta sebenarnya bahwa yuki pujikaze adalah nama palsu dan nama asli dari yuki adalah kazahana koyuki yang merupakan putri asli dari negeri salju dan juga menceritakan bahwa 10 tahun yang lalu orang yang bernama doto ingin menguasai negeri salju dengan menyewa ninja untuk menghancurkan negeri salju dan ninja yang dimaksud adalah ketiga orang tadi dari peristiwa tersebut putri kazahana koyuki berhasil kabur dengan dibantu oleh kekasih waktu itu dan sandayu adalah orang yang mengabdi kepada raja atau ayah dari koyuki sebagai salah satu pemimpi militer dan kemudian menemukan koyuki beberapa tahun kemudian dan melamar menjadi manajer dari koyuki demi membawa pulang putri koyuki ke negeri salju dan kejadian kelam 10 tahun yang lalulah yang membuat yuki traumatis terhadap negeri salju setradara film yang mendengar hal tersebut tidak menyangka bahwa orang yang berperan sebagai putri pun adalah seorang putri yang asli dan makin semangat untuk melanjutkan pembuatan filmnya perjalanan pun dilanjutkan dengan mobil untuk pergi ke tempat untuk syuting film namun tiba-tiba yuki kabur dari mobil dan tim 7 terpaksa harus mencari yuki yang kabur yuki yang lari tiba-tiba tersandung oleh salju yang menyebabkan yuki terjatuh dan disinilah terjadi flashback dari yuki tentang ayahnya yang mengatakan bahwa satu saat di negeri salju akan ada musim semi dan kemudian kembali ke yuki yang terjatuh orang yang berhasil menemukan yuki adalah Naruto Naruto pun menggendong yuki untuk pulang ke kru dengan melewati terwongan jalur kereta namun tiba-tiba sebuah kereta muncul dan Naruto pun harus lari untuk menjauh dari jalur kereta itu sambil menggendong yuki dan Naruto pun menemukan ujung terwongan dan berhasil untuk selamat dari keret kejaran kereta kereta tersebut berhenti dan keluarlah seorang yang ada di kereta tersebut dan ternyata orang itu adalah Doto bersama dengan salah satu bawahannya yang bernama Nadare yang sebelumnya bertarung dengan kekasih dan dia bermaksud untuk merebut kalung hexagonal dari yuki namun tiba-tiba muncul Sandayu bersama pasukannya yang masih tersisa dan berusaha untuk menyerang Doto namun perlawanannya tidak ada artinya sama sekali pusat pasukannya pun harus tumbang satu persatu dikarenakan Doto memiliki senjata pelontar kunai pada keretanya dan mengenai semua prajurit Sandayu termasuk Sandayu sendiri tepat setelah Sandayu tumbang barulah Sasuke Sakurda yang kekasih datang menyerang namun Doto dan Nadare berhasil kabur Sandayu yang masih memiliki sedikit kesadaran menyampaikan harapannya untuk yuki untuk menjadi putri atau pemimpin negeri salju hingga akhirnya dia kehilangan kesadaran yuki yang mendengar harapan Sandayu bukannya sedih justru terkesan cuek bahkan menyalahkan Sandayu karena kebodohannya dalam berjuang untuk sesuatu yang sia-sia dan tiba-tiba Doto dan anak buahnya kembali lagi namun kali ini mengendarai balon udara dan berhasil menangkap yuki Naruto pun berusaha untuk menyelamatkan yuki yang tertangkap Naruto sempat melemparkan kunet telinya ke balon udara milik Doto dan berhasil naik ke balon udara dengan kegibun sinya akan tetapi di balon udara Naruto harus ditangkap oleh anak buah Doto dan dipasangkan alat pengekan cakra pada perutnya alhasil Naruto tidak dapat menggunakan cakranya karena jika Naruto menggunakannya Naruto akan keseterung dengan alat tersebut Doto pun meminta kristal heksagonal milik yuki karena meyakini bahwa kristal heksagonal tersebut adalah kuncik harta karun dari Neger Salgyu yang belum sempat didapatkan saat menggulingkan pemerintahan di 10 tahun yang lalu yuki yang sudah tidak peduli dengan apapun bahkan dengan harapan dari sandayu langsung memberikan kristal heksagonalnya kepada Doto akan tetapi ternyata kristal heksagonal tersebut adalah palsu karena sebelumnya Kakashi sempat menukarnya dengan yang asing dan kristal heksagonal yang asli sekarang berada di tangan Kakashi dan itu membuat Doto kesal dan dia pun memenjarakan yuki dan Naruto dengan harapan mereka akan menjadi pancingan dari Kakashi sehingga dia akan lebih mudah dan menangkap Kakashi dan mendapatkan kristal heksagonalnya di penjara yuki menceritakan ke Naruto tentang perkataan ayahnya tentang suatu saat Neger Salgyu akan mengalami musim semi dan yuki meyakininya suatu itu adalah suatu kebohongan dan tidak akan pernah terjadi dan yuki hanya meretapi dirinya yang hanya bisa menjadi artis Naruto pun menceritakan tentang masa lalunya yang selalu sendiri tidak punya orang tua tapi tetap berjuang dan tidak pernah menyerah untuk impiannya untuk menjadi hokage setelah itu Naruto pun berhasil melepas borgolnya walaupun harus ke seterun listrik karena ala pengekang yang dipasang Doto yuki yang mendengar cerita Naruto dan melihat perjuangan dan semangatnya untuk terus membuka borgolnya membuat keegoisan yuki berkurang dan sikap yuki terlihat berubah dan peduli terhadap Naruto yang keseterung beberapa saat kemudian Naruto pun berhasil lepas dari penjara setelah mereka mengelabui penjaga tahanan dan mendapatkan kunci penjara dan berhasil melebaskan yuki dari sel tahanannya mereka berusaha untuk kabur di saat yang bersamaan kekasih sesuatu dan Sakura melancarkan serangannya terhadap markas Doto untuk menyelamatkan Naruto dan yuki akan tetapi Naruto dan yuki telah sebelumnya berhasil kabur dan mereka bertemu dengan kekasih dan tim tujuh lainnya di sebuah jembatan yuki yang bertemu kekasih meminta kekasih untuk mengambil mengembalikan kristal heksagonal yang asli kepadanya yang sebelumnya sudah ditukar kekasih pun setuju untuk mengambilkannya yuki langsung menunjukkan jalan ke tim tujuh dan ternyata jalan tersebut justru malah menuju ke tempat Doto dan yuki malah pergi memberikan kristal heksagonalnya kepada Doto dan ternyata yuki sedang berniat menipu Doto dan berusaha menusuknya dengan pedang dan sayang sekali usaha yuki terbuang sia-sia ternyata Doto juga memakai kostum keras yang sama seperti anak buahnya alhasil yuki pun dijagik oleh Doto dan dibawa terbang ke suatu tempat Naruto sempat ikut tetapi talia menghubungkan Naruto dengan yuki diputuskan oleh Doto sehingga Naruto harus terjatuh Naruto pun harus lari untuk mengejar Doto yang terbang dan sutradara pun datang dan menawari Naruto tumpangan dengan kendaraannya yang entah apa namanya di tempat lain Sasuke dan Sakura yang hendak mengejar Doto ditahan oleh Bubuki dan Mizore yang merupakan anak buah Doto sehingga terjadilah pertarungan Sakura berhasil mengalahkan Mizore dengan Jutsu kertas peledaknya bernama Sakura Fubuki no Jutsu dan Sasuke berhasil mengalahkan Fubuki dengan trik jebakan dan teknik Tejutsunya yang bernama di tempat lain Kakashi pun juga harus bertarung dengan Nadari Kakashi berhasil mengalahkan Nadari dengan Rai Kiri kemudian ditambah dengan Tejutsu dan di tempat lain lagi Doto telah sampai ketujuannya dengan membawa yuki Doto pun membawa kristal heksagonalnya ke sebuah alat yang diakini sebagai tempat harta karus negeri salju Doto memasukkan kristal heksagonalnya ke sebuah lubang alat tersebut dan menjadikannya sebuah kunci setelah beberapa saat alat itu pun bekerja akan tetapi ternyata itu bukanlah sebuah harta karun melainkan sebuah generator musim semi hal itu membuat Doto kecewa Naruto pun tiba di tempat Doto akan tetapi Naruto langsung disambut oleh Jutsu milik Doto sehingga Naruto terhompas ke dalam air dan kemudian Sasuke pun tiba dan menggunakan Jutsu Chidori nya untuk membuat celah kepada kostum Doto yang merupakan kelemahan dari kostum tersebut yang disadarinya dari pertempuran sebelumnya Sasuke pun ikut terhompas oleh Doto dan menyerahkan sisanya ke Naruto Naruto yang masih tenggelam di dalam air meminta bantuan chakra milik Kyuubi dan itu membuat alat pengekang Naruto hancur karena chakra Kyuubi Naruto kemudian menggunakan taju kagebun scene nya sebagai umpan dan kemudian diakhiri dengan Rasengan chakra 7 warna seperti kekuatan kutrifun di scene awal film Doto yang terkena Rasengan terhompas ke generator dan Doto pun berhasil dikelahkan berkat generator tersebut negeri salju pun berubah total menjadi musim semi dan generator tersebut menampilkan tampilan grafis hologram dari Yuki kecil yang menyampaikan impiannya untuk menjadi artis dan impian yang sempat ia lupakan dan kembali mengingatnya dan kita pun tiba di akhir film dimana Yuki sudah resmi diangkat menjadi pemimpin dari negeri salju yang sudah musim semi dan disaksikan oleh masyarakat negeri salju dan juga tetap menjalani proses facing nya sebagai aktris dan diperlihatkan Yuki sudah tidak egois lagi dia sudah mau memberikan tanda tangan kepada anak-anak yang meminta dan tentu saja Naruto juga mendapatkan tanda tangan yang cukup spesial dan film pun tamat di movie Naruto yang pertama ini kita dapat menemukan hal-hal unik sepanjang film seperti kita dapat melihat teknologi canggih seperti kereta, balon udara, mobil, generator dan bahkan sebuah hologram dapat kita lihat di movie ini di negeri salju yang tidak dapat kita temukan di lima negara besar di Naruto dan movie ini juga kita dapat melihat pertama kalinya Rasengan dengan 7 warna yang belum pernah kita lihat sebelum bahkan sampai sekarang dan itu merupakan hal-hal unik dari movie ini walaupun kita tidak boleh membandingkan movie dengan seri manga serial anime nya karena pada dasarnya movie ini hanyalah sebuah cerita filler sekian konten kali ini silahkan ketik kritik saran anda di kolom komentar kalian juga bisa request anime yang dapat kita reward selanjutnya saya pamit undur diri dan sampai jumpa di konten selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!